Doamu untuk kedua orang tuamu di dalam sholat tarawih atau di dalam sholat tahajudmu jauh lebih besar keutamaannya daripada engkau menyembelih 10 ekor unta untuk mereka. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Dapuryani bersama Bunda Riani. Di video kali ini Bunda akan kembali ngasih ide jualan dari bahan-bahan yang mudah didapatkan dan yang pastinya murah. Kali ini dari jagung yang masih jarang banget ada yang jual. So, tonton videonya sampai habis ya. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Pertama-tama jagungnya ini kita parut dulu nih. Terserah parutannya mau pakai apa, ini Bunda pakai yang ada aja kayak gini. Parut semua sampai habis ya. Selanjutnya, tambahin 1 liter air dan masak sampai mendidih. Terus kalau udah mendidih kayak gini, kita tambahin 600 gram gula pasir. Masak sampai gulanya ini larut dan airnya kembali mendidih ya. Next, disaring deh, agar ampasnya tidak ikut. Nah, ini diteken-tekan sama sendok atau apapun biar airnya ini bener-bener semuanya turun ya. Jadi bener-bener yang sisa itu ampasnya aja. Setelah disaring, tambahkan 150 gram krimer bubuk dan 490 gram krimer kental manis. Tambahkan lagi air, 2 liter air lagi kita tambahin. Jadi totalnya 3 liter air ya. Dan kita aduk-aduk sampai semuanya ini larut. Step selanjutnya, kita masak sagu mutiara dengan metode 537. Jadi 100 gram sagu mutiara dimasak dengan 600 ml air selama 5 menit. Terus habis itu dimatikan api kompornya, ditutup, didiamkan selama 30 menit. Habis itu diaduk-aduk, ditambahin lagi. 200 ml air, diaduk-aduk sebentar, terus dimasak lagi deh selama 7 menit. Jadi deh mateng dan cepet banget. Hemat gas. Kalau sagu mutiara-nya udah mateng, udah tinggal disiap-siapin aja. Siapin es batu, taruh di cup, terus tuang larutan jagungnya. Habis itu, taruh deh sagu mutiara-nya. Hmm, ini enak banget, 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 banget. Pokoknya seger untuk buka puasa atau untuk hidangan jamu tamu saat lebaran nanti. Hmm, anak-anak, orang dewasa, ya semuanya pokoknya pasti suka. Dengan modal cuma Rp48.000, jadi Rp45.000. Jadi modal per cup-nya cuma Rp1.066 aja. Bisa dijual dengan harga Rp3.000, Rp5.000 atau sesuaikan dengan daerah kamu ya. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax